Hai seh delaynya Bos ada orang beneran jadi Pak so guys kita mencoba map baru dan disini kenapa ada Apple ya ini apa maksudnya ya ya jadi gue nyobain PUBG eksperimental server dimana disini ada map baru namanya map ya lupa gua kedua gue mainnya di server na karena di Asia sepi banget jadi lama banget ya untuk matchmakingnya dan gue nggak tahu ini didalamnya kayak gimana tapi disini ada Apple gue ngerti ini Applenya maksudnya apa ya dan disini kok ngelag banget ya coba ini ngelag banget Oh wow udah normal nampaknya sekarang udah 140 fps lagi oke sip tadi gue 30 fps-an Pak ini kayaknya map yang empat kali empat tapi gue bingung yang beda apa Apple doang atau grafik-grafik dari bangunan-bangunannya Oke kita coba turun dulu kali ya yang pasti ini new map 4x4 gua kira beda loh sumpah gua kira beda namanya apa tadi ya kok gua lupa biasanya waktu itu kan service map ya namanya yang ini bukan tadi bukan service map oke FS gua drop lagi oh my god nggak jadi kesana jadi 20-an Pak tolong ini server na udah drop FS plus nge-lag gaming lagi kan wahaduh heek gimana mau hidup gua ini tolong wadah 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 wah gila FSnya parah sih Pak, FS nya 25 pak Gimana ini pak? Udah ada orang lagi Jangan liat gua please Jangan liat gua please Aku belum punya senjata pak Oke ada faktor Ada orang nih Wah, mana? Dia kok diem? Dia kok diem? Ya ampun, kasian banget dia Gidap senjata dia sama sekali Oke, udah mulai naik nih FS nya Gua liat Di dalam Seh Delay nya boss Sangat delay sekali Itu orang atau renderan ya? Kayak gerak-gerak gitu ya? Kita tes deh Eh kita tes, kita cek Aku ada nih Ada orang beneran disini pak Hahahaha Hahaha Dia dikiranya gua di bawah Padahal di atas boy Hei Wuhh Wuhh Ini Kenapa ini Kenapa berisik banget ya? Berisik Hehehe Ditembak nyaris boy nyaris mati gua geser deh oh my god ini mapnya namanya sunhawk ya sunhawk bukan savage map lagi gua bingung kenapa dia dirubah namanya update ini dirubah nama doang atau update lobby pake apple doang karena gua tadi masuk-masuk ke mapnya kayak gak beda jauh gitu mungkin teksturnya jadi lebih detail mungkin ya cuman gua gak tau 2 hours later dan ini lama banget oke mau gak mau kita DNA aja karena di AS sepi banget pak parah sepinya parah kalo DNA itu sekali klik langsung masuk gitu loh kayaknya memang orang-orang di AS jarang ini deh jarang main experimental server atau memang playernya sedikit yang dapet keynya wih bisa DR apalnya bisa DR buat apa coba hmm kita coba di tempat yang gak begitu rame ya pasti ada orang sih cuman bukan di tempat yang kayak kota-kota gede gitu deh coba ke rumah-ke rumah ya antar komplek siapa tau nasib kita lebih bagus dan jeleknya juga disini ketika masih 100 live pas turun FPS kita 20an terus kalo udah drop ke 50 orangan naik FPS nya jadi 40 sampai 50 mungkin nanti kita dapet FPS di atas 60 itu ketika live nya mungkin di bawah 30 ya gua gak tau masih mungkin masih banyak kemungkinan tapi ini gua FPS nya 50 ya berarti memang tergantung juga kita turunnya itu di tempat yang banyak atau enggak enggak juga deh turun terus 27 sekarang oh ya kalian gak bisa liat FPS gua ya lupa gua ini game capture oke 25an musuh gua 1 orang doang tapi kemungkinan gua mati nya sangat besar karena kalo dia memang orang North America ini yaudah gua udah kalah ping udah beda delay nya oke ini last game gua bodo amat mau bagus nasibnya mau enggak nasibnya bodo amat gua coba turun di emm sini kali ya atau sini ya sini dah seh ada orang disitu seh disini juga ada orang wah wah banyak orang pak ternyata yuloh semoga di first home gua dapet senjata dah dan please lu jangan keluar dulu bawa senjata please banget please banget please banget tolong ini mah tolong oke oke gua ada senjata omeggan ya setidaknya senjata setidaknya gua dapet senjata ngelag ya oke nice kita pake aja first aid ga usah sayang-sayang disini oke di rumah ini dia oke delay banget ya gila kita punya delay mungkin sekitar 2 detikan disini jadi mau gak mau kita harus nembak duluan atau spekulasi biasanya gua juga kalo di beda-beda server gitu suka pake tembakan spekulasi gitu wah kaget banget gua ada begini ada beginian boy ketika gak ada orang disekitar dia fpsnya bisa bagus kalo misalkan ada orang disekitarnya fpsnya bakalan turun jadi ini bisa apa ya bisa jadi keuntungan sekaligus kerugian juga bagi kita kerugiannya ya kita main jadi ngelag kan keuntungannya kita bisa tau kalo misalkan disekitar kita tuh ada musuh gitu banyak banget ilan eh ilan pelor karena yang gua butuhin adalah armor bukan pintu gua kira pintu boy weapon stability after shot weapon statness vertical control wah ini malah jelek nih gila goyang banget pake lewet jadi goyang banget ya better lah wah di dalam rumah tadi pancingan gua berhasil ah gua duluan ah wah itu tuh orangnya eh mana tadi aww 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 mana tadi ya tadi ada gua ngeliat orangnya kayaknya kayaknya ya easy boy easy boy wah main bahaya nih main bahaya nih iya nah yang main jago-jago ya sakit anjir tembakannya gak ada orang tadi sakit anjir tembakannya wah gila wah gila gua yang bet udah 4 hit tuh udah 4 hit boy untung kita nembak duluan kalau enggak kalau enggak kita yang mati papa gila di map ini pelornya sih parah sih banyak banget pelor 2 ROLE chyba melihat DABję coba milik 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 gel tö J brut H milik NO Wah gila sih Sakit banget pak Bismillahirrahmanirrahim Ini zonenya pelan banget sih Tapi walaupun pelan juga tetap sakit Gimana Kita nyemplung aja kali Nyemplung aja kali Semoga gak ada nembak kita Semoga Oke Harusnya sih aman ya Gila sekarang kalo misalkan nyelam-nyelam kayak gini Bisa kayak dulu Aduh Gak ada kapal gue di kanan Tolong lah Semoga dia gak ngeliat Aksi keren gue pake Mobil tadi ya Meluncur Kita lembek banget sih parah Udah supply Tanyanya adalah Orang yang dari gue ini Dia ngecek supply apa enggak ya Gue ngeliat di kanan itu papa Jelas banget Gila sakit banget ya Cuman 3 hit mati gue Mungkin sampai situ aja Untuk PUBG experimental server kali ini Untuk map baru Yang namanya adalah Lupa lagi Gue Gue hafalin Soundhook apa ya Sunhook Sayang banget kita gak bisa dapetin range 1 Tapi ya Lumayan lah Kita udah masuk ke 10 besar Dan ya kalo kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa kasih like Dan juga subscribe channel gue Untuk live streaming Ataupun video menarik lainnya By the way Live streaming di channel Octostream deh Bukan disini Ya gitu dah Dan kalo misalkan kalian mau info-info lain Entah itu yang dari youtube Maupun di luar youtube Langsung aja follow instagram gue Ada di pojok kanan bawah kalian Atau di link deskripsi di bawah So Gue Mr. Rokto Nuri Salam amatir Bye bye